Apakah benar di ex-markas FPI itu ada bahan peledak? Polisi menyatakan bahwa itu bukan sekedar aseton, tapi TATP. Akan dibuktikan, tuntas, melalui pengadilan. Terbukti atau tidak, kita serahkan kepada mekanisme pengadilan. Halo, kita berjumpa lagi dalam podcast Aiman Wicaksono. Apa kabar? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sehat untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia. Ijinkan saya untuk kembali berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang kali ini terfokus pada episode Misteri Peledak di Ex-Markas FPI. Yang belum pernah ke sana, mayoritas Anda pasti belum pernah ke sana. Di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Selamat datang di podcast Aiman Wicaksono. Saya akan bercerita di sini. Baiklah, saudara. Pada episode kali ini, saya akan mengulas dibalik cerita investigasi Misteri Peledak di Ex-Markas FPI. Pertama, saya ingin menjelaskan apakah ada hal yang menarik ketika saya tengah mengumpulkan informasi terkait aktivitas di Ex-Markas FPI dengan mewancari beberapa warga sekitar yang berada atau lewat di sekitar Ex-Markas FPI itu. Jadi, banyak pertanyaan dari publik, di media sosial, dan juga di kanan-kiri. Jadi, apa iya Munarman, seorang sekarang tersangka yang akan segera menjadi terdakwa karena kasus dugaan terorisme yang terkait dengan juga penemuan bahan peledak di Ex-Markas FPI. Apakah benar di Ex-Markas FPI itu ada bahan peledak? Ada yang pro dan kontra. Oleh karena itu, saya datang ke lokasi dan saya coba untuk mewancarai sejumlah warga, tetangga, kanan-kiri, dan juga pemuka lingkungan ya, RTRW, dan lain sebagainya. Saya coba untuk mewancarai dan satu pun tidak ada yang menyangka. Meskipun pada waktu itu ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah dari pihak FPI mengatakan bahwa itu adalah zat pembersih kamar mandi. Memang di pembersih kamar mandi itu ada bahan aseton. Saya tidak tahu karena saya bukan ahlinya. Lalu kemudian polisi menyatakan bahwa itu bukan sekedar aseton, tapi TATP, triaseton, triphosphat. Apa itu TATP? Ia sering dikenal sebagai bahan peledak high explosive, namun sangat mudah membuatnya. Sehingga ia sering dijuluki dengan istilah mother of satan atau induknya setan. Kenapa? Kalau kita ingat ada bom di Makassar, Selawesi Selatan itu menggunakan TATP. Kalau kita ingat juga beberapa kasus yang lain, misalnya di Jakarta pada waktu itu kampung Melayu, di halte bus Transjakarta, kalau tidak salah, itu juga menggunakan TATP. Jadi TATP ini sering digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, yang kemudian dilakukan oleh pengebong yang biasanya berjalan sendirian atau dengan istilah lone wolf. Apakah ini benar atau tidak, tentu ini butuh pembuktian. Polisi meyakini dengan bukti-bukti yang ada, namun dari pihak FPI juga punya bukti-bukti yang ada. Nah, proses ini akan dibuktikan, tuntas, melalui pengadilan yang saat ini masih kita akan lihat. Apa hasilnya? Mana yang benar? Terbukti atau tidak? Kita serahkan kepada mekanisme pengadilan. Lantas bagaimana pandangan saya terhadap pernyataan Aziz Yanuar, selaku pengacara Munarman yang mengatakan bahwa proses penangkapan Munarman melanggar HAM. Namun, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, ia adalah Ketua Umum ISPPI atau Ikatan Sarajana Profesi Perpolisian Indonesia, justru mengatakan bahwa penangkapan Munarman sudah sesuai dengan SOP, standar operasi, sudah sesuai dengan SOP atau Standard Operation, Standard Operation Procedure, atau sesuai dengan ketentuan, protap. Karena penangkapan kejahatan biasa berbeda dengan terorisme, itu yang kemudian disampaikan oleh Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Apakah kemudian bisa disamakan? Ya tentu tidak. Tapi apakah kemudian yang bersangkutan tidak bisa menyampaikan protes? Ya bisa saja. Lagi-lagi ini kemudian diajukan lewat pengadilan. Nanti semua itu akan menjadi pertimbangan, dan hasil keputusan akhir tentu akan berada di tangan hakim yang menyidangkan kasus ini. Ada lima orang hakim, hasilnya seperti apa? Kita tidak boleh mendauli, kita tidak boleh kemudian menyampaikan karena tidak boleh trial by the press, atau persidangan di media masa. Jangan dong. Jadi serahkan ke pengadilan, nanti bagaimana hasilnya. Kita lihat bersama. Dan saudara, demikianlah momen, atau peristiwa menarik dibalik penggarapan program Aiman Kompas TV, yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono. Saya Aiman Wicaksono. Salam.